halo halo jumpa lagi video kali ini kita akan membuat konektor ya dari regulator bekas bisa untuk digunakan flashing ataupun pengisian Oke lanjut ini yang dibutuhkan ini ya satu regulator terus kunci 10 ya pakai lem warna ini lem hitam putih ya sama jangan lupa pakai pentil dan kawatlas perak Oke kita langsung aja untuk membuat regulator modif ini ya kita renggangkan dulu ini harus bisa dipaksa memang rusak juga enggak papa nah ini ya isi di dalamnya ini ya ini ada pair terus dilepasi semua ini nah ini biar teman-teman juga tahu ya seperti apa yang di dalam ini memang untuk penahan ya jadi kalau ada gas masuk dari sini dia langsung seperti pompa yang ngeper ke atas dan otomatis menutup mengangkat ini ya saat ini terangkat maka jalur tertutup terus terbuka lagi secara perlahan dengan maksimal 2,5 paling-paling ini 2,5 PSI ini juga dilepas ya nah ini ya isi di dalamnya nah lubangnya ini sangat kecil ini yang perlu kita tutup ya cuma ini aja nanti lubang kecil ini oke di sebelumnya biar rapi ini harus kita potong Oh ya untuk teman-teman ya biar tahu juga ini kan ada di sini ini semacam apa ini kuningan ya kita buka ya ini kuningan jadi kuningan ini memang untuk klep fungsinya ini pukul balik sehingga apabila terjadi arus balik dari selang itu langsung menutup itu tampak itu ya kelihatan ada apa itu lager itu ya nah ini godri godri ini memang ini untuk kukul baliknya ya kita akan potong dulu ini biar tampak rapi ya nah ini ya uh panas banget ini ya potongannya nah yang ini kita buang saja sekarang kita akan mengambil yang ini dulu ya ini kita ambil kita bongkar ini nggak kita pakai ya untuk selanjutnya pakai kunci 10 nah jadi nanti dari jalur inilah gas yang akan dikeluarkan ya agar kelihatan lebih rapi kita pakai yang ini kita modik dulu ya ini nggak dipakai kuningannya ini saja ya ini yang dipakai kuningannya ini saja ya ini akan kita potong lalu kita bor nah ini cukup ya kelihatan ya oke lanjut nah itu dibesarkan sedikit ya supaya bisa masuk oh cocok pas pas nah ini ya sebetulnya seperti ini saja sudah oke kita las dulu ya oke untuk pengelasan kita pakai ini ya tetap ya pakai kawat tas perak abat tas selamat menikmati oke sudah selesai ini ya masih hangat-hangat ini ya seperti ini ya kuat sekali ini ya yang harus coba dites apa benar kuat apa enggak kuat banget ini sudah sekarang tinggal pengeleman ya oke lanjut pengeleman kita siapkan lem oke lanjut lem enak 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 kita pakai yang ini ya ini sebetulnya enggak ditutup pun enggak masalah nah ini ya ini kalau tangan mau ikut ya harus dipasai dulu tangannya ya biar enggak lengket di tangan ini mumpung masih main-main lem sekalian ya dikembalikan kita tutup lagi seperti ini aja ya kembali seperti seperti aslinya ya tinggal ngelem yang ini saja hmm 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 selamat menikmati dan inilah jadinya dikasih pentil lagi ini yang tujuannya untuk pengaman nah nah ini ya hasilnya jadi jangan lupa kalau mau pakai, kalau mau memasang ya harus yang ini ya nah yang ada untuk pentilnya ya jadi beginilah jadinya ya oke oke sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati